Intro Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh Ruh Kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Renungan pada hari ini adalah tentang jejak kaki Tuhan di Indonesia Dalam Mika pasal 1 ayat 3-4 tertulis Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya Dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya Dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api Seperti air tercurah di penurunan Saudara yang dikasihi Tuhan Bencana alam mengingatkan kita Bahwa kita bukan siapa-siapa Dan tidak punya daya ataupun kuasa Manusia hanyalah ciptaan Tapi kita seringkali lupa Kepada Tuhan Bencana alam bukanlah sekedar peristiwa alam biasa Yang terjadi karena fenomena geologis Tapi itu terjadi karena kuasa dan kehendak Tuhan Dalam ayat ini Nabi Mika mengingatkan tentang murka Tuhan kepada umat manusia yang berdosa Tuhan menjejakkan kakinya Di atas bukit-bukit bumi Dan gunung-gunung luluh lantak di bawah kakinya Lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api Seperti air tercurah di penurunan Apa yang sedang terjadi pada bangsa kita Indonesia Haruslah kita perhatikan Sebab Tuhan berbicara Melalui peristiwa alam yang terjadi Bencana menunjukkan pertanda suatu peringatan dari Tuhan Agar manusia ingat kembali kepada Tuhan Di Sulawesi Tengah Bumi bergoyang Tanah bergerak dan luluh Seperti lilin di depan api Dan seperti air tercurah di penurunan Tanah yang keras itu menjadi lembek bagaikan lumpur Dan bergerak seperti air di penurunan Padahal tanahnya datar Semua itu terjadi karena kekuasaan Tuhan Sebagai peringatan bagi kita semua manusia di bumi Dan khususnya bagi bangsa Indonesia Mari ingat pada Tuhan Dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus Dialah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi Tuhan Yesus memperingatkan setiap manusia Untuk hidup dalam iman Dan mengerjakan keselamatan itu Dengan takut dan gentar Saudara yang dikasih Tuhan Bangsa Indonesia sedang dilawat Tuhan Jijak kaki Tuhan membekas di Sulawesi Tengah saat ini Dan menjadi pengingat bagi kita Untuk beriman kepadanya Firman Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu Tetapi firmanku tidak akan berlalu Tuhan Yesus berkata Aku adalah Alpha dan Omega Yang awal dan yang akhir Aku datang segera Saudara yang terkasih Jangan lupakan setiap kejadian bencana Yang telah berlalu Kebiasaan kita adalah melupakan peringatannya Dan kembali berbuat dosa Mulai sekarang jangan lagi lupa Akan peringatan-peringatannya Melalui bencana-bencana alam yang terjadi Dan hiduplah dalam iman yang sungguh kepada Tuhan Persiapkanlah diri kita setiap saat Dan hiduplah dalam takut akan Tuhan Jangan biarkan pelita rohmu padam Tapi berjaga-jagalah terus Sampai Tuhan datang menjemput kita Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat saudara semua Dan roh kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam Tentang kebenaran firman Tuhan Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Bapak Surgawi Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati saudara Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya